selamat menikmati 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 Ada juga menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya Disini dengan mendaftar anggota-anggotanya seperti apa Jadi penulisan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya Jika semua anggota dapat ditulis maka urutan penulisan boleh diabaikan Jadi urutan penulisan boleh diabaikan Tidak harus berurutan disini Misalnya nih Himpunan P itu nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J Juni Januari, Juli Boleh seperti itu Nah penulisan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah sebagai berikut Januari, Juni, Juli Atau Juni, Januari, Juli Boleh seperti ini Tidak harus berurutan disini Nah disini juga Q Himpunan Q adalah X Q adalah anggota himpunan X Seperti itu teman-teman kita lihat, cek lagi Nah Jadi A adalah himpunan X Seperti kalau ini adalah Q adalah himpunan X Dengan X kurang dari 5 X anggota bilangan asli A ini adalah bilangan asli Ya pada video sebelumnya Atau pada pertemuan sebelumnya Lambang A itu adalah lambang bilangan asli Boleh bertanya seperti ini X dimana X kurang dari 5 X anggota bilangan asli Atau Q Himpunan dari X Dengan X kurang dari 5 X anggota Atau dan X anggota bilangan asli Boleh seperti itu Ya jadi untuk membaca itu Boleh ada dua yang saya sebutkan tadi Mohon untuk dihapal Dan teman-teman untuk bisa paham ya Cara membaca notasi himpunan Nah Dengan mendaftar anggota-anggotanya Himpunan ini sudah sebagai berikut Boleh beracak ya Boleh tidak berurutan Misalnya 1, 2, 3, 4 Misalnya 3, 1, 4, 2 Atau 1, 4, 3 Boleh Seperti Seperti itu Nah kemudian Disini Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya Ya Nah jika suatu himpunan Mempunyai anggota sangat banyak Dan memiliki pola tertentu Maka penulisannya dapat dilakukan dengan menggunakan 3 buah titik dibaca dan seterusnya Nah ini ya Kemudian tak berhingga Artinya Bilangan asli dapat dilakukan sebagai berikut 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Ya Nah kemudian bilangan cacah Ganjil kurang dari 100 Maka 1, 3, 5, 7, 9 Titik, titik, titik Ini Dan seterusnya sampai 99 Begian di Dibacanya teman-teman Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya Gimana ya Kalau memang tidak mengerti Boleh langsung ditanyakan ke saya Langsung di kolom komentar Youtube saya Ataupun langsung ke Saya sendiri Oke teman-teman Kita lanjut Nah Kita lanjut Ternyata Teman-teman Kamu bisa menguji pemandangan Mengajakkan soal latihan 3 Padahal 8, 82 Oke ini adalah Latihan mungkin adalah 8, 82 Untuk teman-teman Melatih ya Melatih Kenapa harus berlatih Dalam latihan 3 Karena untuk menemukan Proses ya Dalam belajar itu Baik Itu saja Pembahasan dari Nampaknya ini Tidak usah Teman-teman Kerjakan Artinya tidak harus Tidak harus Boleh dikerjakan Boleh juga tidak Yang ada di buku Paketnya Boleh dikerjakan Boleh Boleh tidak Kalau yang mau mengerjakan Berarti itu lebih bagus Dia mau berproses Dia mau latihan Ya Kalaupun tidak Ya tidak mengapa Ya Nah Baik itu saja ya Yang saya Yang dapat saya Sampaikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Akan saya sempat Membernfaat Jangan lupa Tentunya Subscribe Like answer-nya Nah Kita ketemu di video selanjutnya Insya Allah Masih dengan Video himpunan ya Nanti ini himpunan Masih Awal-awal banget Kita belajar himpunan Belum ke materi yang lain Ya Materi yang jauh ya Nanti belajar himpunan Ya Mudah-mudahan apa yang saya Sampaikan yang bermanfaat Kurang lebihnya saya mau maaf Jangan lupa subscribe Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!